Halo adik-adik kelas 12, bertemu lagi dalam pembelajaran biologi. Dalam video ini kita akan membahas materi bab 3 yaitu tentang materi genetik. Nah untuk subtopik kromosom DNA dan gen. Nah materi genetik itu terdiri dari kromosom dan asam nukleat ya adik-adik. Mana asam nukleat itu terdiri dari DNA dan RNA. Nah kita lihat yang pertama ya, yang pertama yaitu kromosom. Nah kromosom itu merupakan suatu struktur yang berbentuk padat yang terdiri dari 2 komponen yaitu komponen protein dan komponen asam nukleat. Nah asam nukleat itu terdiri dari DNA dan RNA. Di mana di DNA terdapat gen yang mengatur metabolisme di dalam tubuh. Nah ini dia struktur dari kromosom. Nah ada beberapa bagian dari kromosom. Yang pertama adalah telomer. Nah telomer itu adalah bagian ujung dari kromosom. Nah berikutnya adalah sentromer. Nah sentromer itu adalah bagian tengah dari kromosom. Di mana sentromer itu berfungsi untuk tempat melekatnya benang-benang spindle pada saat proses pembelahan sel. Nah kemudian ada kromonema. Nah kromonema itu adalah bagian lekukan-lekukan yang terdapat di dalam lengan kromosom. Nah itulah dia bagian dari kromosom. Nah kromosom itu sendiri terdapat di bagian nukleus atau inti sel. Nah secara umum itu kromosom terdiri dari bagian yang pertama adalah kromatid. Yaitu salah satu bagian dari dua lengan hasil replikasi. Di mana kromatid yang berpasangan membentuk kromosom. Yang kedua adalah kromonema. Kromonema merupakan tahap awal kromatid yang merupakan benang-benang spiral yang terlihat selama tahap kropase atau seringkali pada tahap metafase. Nah berikutnya adalah kromomer. Nah kromomer itu merupakan struktur malik-malik yang merupakan akumulasi materi kromatin yang kadang terlihat pada tahap interfase. Nah merupakan nukleusom dari bagian kromonema. Nah berikutnya tadi adalah sentromer. Nah sentromer itu merupakan bagian yang menyempit dan merupakan daerah perlekukan pada kromosom. Nah pada sentromer terdapat kinetokor yang merupakan tempat melekatnya benang-benang spindle selama pembelahan inti atau pembelahan sel dan tempat melekatnya lengan kromosom. Nah berikutnya adalah satelit. Satelit adalah bagian kromosom yang berbentuk bulat pada ujung lengan kromatin. Nah satelit ini biasanya terbentuk karena adanya perlekukan sekunder di daerah dari kromosom ya. Dengan kromosom. Nah kemudian satelit tidak selalu ada pada setiap kromosom. Nah berikutnya adalah telomer. Nah telomer itu adalah bagian kunjung dari kromosom. Yang menjaga agar DNA di daerah tersebut tidak terkurang. Nah berdasarkan letak sentromernya bagian kromosom itu terdiri dari boblak pemancam. Yaitu yang pertama adalah metasentris. Nah metasentris adalah bagian kromosom yang terbagi menjadi dua lengan yang dipisahkan oleh sentromer di mana lengan itu sama panjang. Nah berikutnya adalah submetasentris. Nah submetasentris adalah bagian di mana satu lengan kromosom dengan lengan kromosom yang lain tidak sama panjang. Nah berikutnya adalah akrosentris. Nah akrosentris itu adalah kromosom yang memiliki satu lengan panjang dan satu lengan yang sangat pendek. Nah berikutnya adalah telosentris. Nah telosentris itu adalah bagian kromosom yang hanya memiliki satu lengan kromosom saja. Nah adik-adik jumlah kromosom di dalam tubuh kita ya di dalam tubuh manusia itu ada 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Nah jadi disini ya adik-adik kita bisa lihat ada 23 pasang jenis kromosom. Nah jadi kromosom itu sudah dipetakan ya adik-adik. Nah jadi disini ada nomornya kromosom nomor 1, 2, 3, sampai kromosom nomor 23. Kromosom nomor 23 itu terdiri dari kromosom termaklamin yaitu XX dan XY. Nah kromosom terbagi menjadi dua tipe yaitu ada autosom dan gonosom. Nah autosom itu adalah kromosom tubuh. Nah kromosom tubuh adalah kromosom yang biasanya tidak berperan dalam menentukan jenis kelamin. Nah berikutnya adalah gonosom atau yang disebut dengan kromosom seks atau kromosom kelamin. Nah yaitu sepasang kromosom yang menentukan jenis kelamin pada manusia. Nah gonosom itu dibedakan menjadi dua macam yaitu kromosom X dan kromosom Y. Dimana kromosom X itu adalah kromosom yang menentukan sifat betina dan kromosom Y itu menentukan sifat jantan. Nah disini bisa kita lihat ya adik-adik setiap makro hidup itu memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Nah contohnya adalah nyamuk itu memiliki jumlah kromosom 6. Kemudian padi memiliki jumlah kromosom 24. Kemudian bekicot 54. Dan gorila 48. Nah disini adik-adik bisa kita lihat ya dalam tabel ini. Nyamuk, jacin tanah, bekicot, lalat buah, belalang, ikan mas, gorila, simpanse, kuda, merpati, pinus, paya, kapri atau kacang ercis, gandum, dan padi. Berikut nama ilmiah dan jumlah kromosomnya. Nah berikutnya adalah asam nukleat. Nah asam nukleat itu terdiri dari dua jenis yaitu DNA dan RNA. Yang pertama adalah DNA. DNA itu adalah deoksiribonukleit esit atau rantai deoksiribosa. Nah DNA adalah materi genetik di mana berfungsi sebagai tempat menyimpan informasi genetik. Nah DNA terdapat di dalam inti sel atau nukleus yaitu di dalam kromosom. Nah selain itu DNA juga dapat ditemukan di luar nukleus seperti di mitokondria dan di dalam sentriol. Nah DNA itu tersusun dari banyak nukleotida atau polinukleotida dan setiap nukleotida dari DNA itu tersusun dari Yang pertama adalah gugus gula deoksiribosa. Kemudian adalah asam pospart. Yang ketiga adalah basa nitrogen. Nah jadi basa nitrogen itu terdiri dari bagian purin dan pirimidin. Nah bagian purin dari basa nitrogen DNA adalah adenin dan guanin. Sedangkan bagian pirimidinnya adalah sitosin dan timin. Nah jadi struktur DNA itu ya adik-adik menurut Watson dan Craig ya struktur DNA dibuat berdasarkan hasil analisis dari photodiflexis in Rx. Nah struktur DNA itu sendiri itu merupakan rantai polinukleotida yang terdiri dari banyak nukleotida dan saling terpilin yang disebut dengan double helix. Nah jadi dalam rantai tersebut sitosin itu selalu berhubungan dengan guanin. Nah kemudian adenin selalu berhubungan dengan timin. Nah jadi adik-adik ya sitosin dengan guanin itu dihubungkan oleh 3 ikatan nitrogen. Sedangkan adenin dengan timin dihubungkan dengan 2 ikatan nitrogen. Nah jadi hal ini menyebabkan keempat basa nitrogen tidak memiliki jumlah yang sama dalam satu DNA. Nah tetapi jumlah adenin itu sama dengan timin dan jumlah guanin sama dengan sitosin itu adalah menurut ketentuan cakra. Nah disini adik-adik kita bisa lihat gambar dari nukleotida. Nah jadi adik-adik disini ada gula ribosat, kemudian ada basa nitrogen, dan ada pospat. Nah itulah yang saling berhubungan. Nah jadi adik-adik ya disini kita bisa lihat 1 nukleotida itu terdiri dari 1 basa nitrogen, 1 gula deoksiribosa, dan 1 gugus ospar. Nah jadi kalau disini ya adik-adik kita bisa hitung ada sekitar 8 ya adik-adik 8 nukleotida. Nah jadi kalau nukleosida, ya nukleosida itu adalah hanya gula dengan bagian basa nitrogen saja. Nah kemudian ya adik-adik disini kita bisa lihat ya pasangan basa nitrogen antara sitosin dan guanin itu dihubungkan oleh 3 ikatan nitrogen, sedangkan adenin dan timin dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen. Nah DNA itu dapat bereplikasi ya dikati-adik atau bertambah banyak. Nah bagaimana proses replikasi DNA? Nah ada 3 hipotesis tentang replikasi DNA. Yang pertama adalah replikasi konservatif, yaitu rantai double helix DNA lama tetap, kemudian menghasilkan cetakan rantai double helix yang baru. Nah berikutnya adalah replikasi semi konservatif, yaitu di mana rantai double helix DNA yang lama akan memisahkan diri dan setiap pita yang tunggal, nanti akan mencetak pita tunggal dari pasangannya. Kemudian yang ketiga adalah replikasi dispersif, yaitu rantai double helix DNA akan terputus-putus, kemudian segmen-segmen tersebut akan membentuk segmen baru yang akan bergabung dengan segmen lama untuk membentuk DNA yang baru. Nah gambarnya bisa kita lihat di sini ya dikati-adik. Nah di sini ada gambar dari replikasi konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Nah untuk membedakannya kalian bisa lihat dari warna gambarnya ya dikati-adik. Nah di mana yang berwarna biru adalah rantai DNA yang lama dan warna pinknya adalah rantai DNA yang baru. Nah berikutnya adalah RNA atau ribonucleid acid. Nah RNA itu berbeda dengan DNA. Nah kalau dia DNA itu terdiri dari dua double helix ya, kalau RNA itu adalah single strain ya adik-adik atau yang disebut dengan rantai tunggal. Nah RNA itu merupakan rantai tunggal yang tersusun dari polinucleidida yang tersusun dari molekul ribosa atau pentosa. Kemudian ada gugus fosfat dan bahasa nitrogen. Nah bahasa nitrogen dalam DNA dengan RNA itu berbeda ya adik-adik. Nah jadi kalau purin DNA dengan RNA-nya sama ya ada nin dan guanin. Sedangkan bahasa pirimidin pada DNA itu adalah urasil dan sitosin. Nah jadi ada rantai RNA ya adik-adik ada beberapa macam ya itu. Yang pertama adalah RRNA atau ribosome RNA atau ARN ribosome. Nah RRNA memiliki fungsi yang penting dalam proses sintesis protein. RRNA dapat mencapai 80% dari jumlah RNA di dalam ser. Nah RRNA itu dibuat di dalam nukleus dan terdapat di dalam sitoplasma. RRNA berfungsi untuk mempermudah perkatan yang spesifik antara antikodon TRNA dengan kodon mRNA selama proses sintesis protein. Yang kedua adalah rantai mRNA atau messenger RNA atau ARN duta. Nah mRNA itu dibuat di dalam nukleus dan berfungsi membawa kode genetik atau kodon dari RNA ke dalam ribosome. Nah mRNA itu berupa rantai tunggal yang panjang. Nah yang ketiga dari macam rantai RNA itu adalah TRNA atau transfer RNA atau rantai yang pendek. TRNA itu terdapat dalam sitoplasma dan berfungsi menerjemahkan kodon dari mRNA menjadi asam-asam amino. Asam amino akan dibawa oleh TRNA ke dalam ribosome. Nah pada saat salah satu ujung TRNA terdapat tiga rangkaian bahasa pendek yang disebut dengan antikodon. Nah suatu asam amino tertentu akan melekat pada ujung TRNA yang berseberangan dengan ujung antikodon. Nah perlekatan ini merupakan cara agar TRNA berfungsi dengan sempurna. Nah kemudian terjadilah pengurutan asam amino sesuai dengan pengurutan kodon pada mRNA yang datang menuju ribosome. Nah untuk memperjelasnya adik-adik bisa lihat disini ya ada tabel perbedaan DNA dan RNA. Nah jadi perbedaannya bisa dilihat dari letaknya. Kalau DNA itu terletak di dalam nukleus. Kemudian mitokondria dan kloroplas. Sedangkan RNA itu di dalam sitoplasma yang terutama terdapat dalam ribosome dan nukleus. Nah kemudian bentuknya DNA itu adalah rantai panjang dan rantai ganda serta terpilih atau double helix. Sedangkan RNA itu adalah rantai pendek dan tunggal. Nah fungsi DNA itu berkaitan dengan penurunan sifat. Nah sedangkan fungsi RNA itu berkaitan dengan sintesis protein. Kemudian kita bisa lihat dari bahasa nitrogennya. Kalau DNA bahasa purinnya itu adalah adenin dan guanin. Sedangkan pirimidinnya adalah timin dan sitosin. Sedangkan RNA itu bahasa purinnya adalah adenin dan guanin. Sedangkan pirimidinnya adalah urasil dan sitosin. Nah kemudian kita bisa lihat dari kadar jumlah DNA-nya. Nah kalau DNA itu kadarnya tetap ya. Tidak dipengaruhi oleh sintesis protein. Sedangkan RNA itu adalah memiliki kadar yang tidak tetap. Karena kadarnya itu dipengaruhi oleh sintesis protein. Nah berikutnya adalah gula. Nah gula untuk DNA adalah gula deoxiriposa. Sedangkan gula RNA adalah gula pentosa. Nah berikutnya adalah kode genetik. Nah kode genetik adalah cara pengkodean urutan nucleotida pada DNA atau RNA. Untuk menentukan urutan asam-asam amino pada proses sintesis protein. Informasi pada kode genetik itu ditentukan oleh bahasa nitrogen pada rantai DNA. Yang akan menentukan susunan asam-asam amino. Namun para ahli genetika memandang bahwa komponen-komponen kode genetik itu berupa molekul-molekul mRNA. Nah jadi adik-adik ya terdapat 4 macam bahasa nitrogen. Yaitu adenin, urasil, sitosin, dan guanin pada mRNA. Dan dari keempat bahasa tersebut akan disusun menjadi 64 kombinasi triplet kodon atau 3 bagian bahasa nitrogen. Ya adik-adik itu namanya triplet. Nah jadi semuanya itu disebutlah dengan redundansi atau degenerasi. Nah disini adalah kode genetik dan beberapa macam asam-asam amino yang terbentuk ya adik-adik kalian bisa susun. Bahasa pertama adalah urasil, sitosin, adenin, dan guanin. Bahasa kedua urasil, sitosin, adenin, dan guanin. Bahasa ketiga juga seperti itu ya adik-adik urasil, sitosin, adenin, dan guanin. Nah kalian bisa hubungkan ya antara bagian bahasa pertamanya, kedua, dan bagian bahasa ketiga. Nah misalkan bahasa pertama u, bahasa kedua u, dan bahasa ketiga u. Jadi terbentuklah triplet uuu. Nah dikodekan oleh asam amino PHE atau penilanin. Nah begitulah seterusnya. Nah misalkan G, C, A. Nah jadi bahasa pertamanya G, bahasa keduanya C, dan bahasa ketiganya A. Maka terbentuklah triplet G, C, A. Nah itu dikodekan oleh asam amino ala yaitu alamin. Nah disini adalah keterangan dari nama-nama asam amino. Yang terbentuklah di dalam tabel tadi ya adik-adik karena di dalam tabel tadi ada sama amino-nya disingkat ya. Jadi yang pertama adalah pro itu prolin, cis itu sistein, THR itu treonin, ARG itu arginin, ala itu alanin, sel itu serin, fal itu valin, lisnya lisin, tirnya tirosin, glinya glisin, penilalanin, term itu adalah kodon terminasi atau kodon stop. HSP adalah asam asfaktat, leo adalah leusin, his adalah histidin, glu adalah asam glutamat, ileo adalah isoleusin, dan met adalah metionin. Nah berikutnya adalah gen dan aler. Nah gen itu merupakan unit substansi genetik yang terkecil yang mengandung informasi genetika dan merupakan suatu unit instruksi yang mengatur kewarisan sifat yang akan diturunkan pada suatu organisme. Nah gen itu bertanggung jawab untuk mengontrol suatu sifat khusus dan secara kimiawi gen itu merupakan sepenggal DNA. Nah jadi genom itu merupakan total seluruh informasi genetis yang disimpan di dalam DNA. Nah gen itu ya adik-adik terletak di dalam lokus-lokus kromosom yang secara teratur pada satu DNA. Nah lokus itu adalah lokasi yang diperuntukkan bagi gen dalam kromosom. Nah jadi lokus itu sendiri itu merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Morgan untuk kromomer. Nah fungsi dari gennya adalah yang pertama mengatur perkembangan dan proses metabolisme individu. Yang kedua mengandung informasi genetik yang akan disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga adalah mengontrol pembuatan polipeptida. Nah berikutnya adalah alel. Nah alel adalah gen-gen yang tetap bersesuaian pada pasangan kromosom homolog. Nah alel dapat diartikan sebagai variasi alternatif gen yang menjelaskan adanya variasi pada pewarisan suatu sifat. Nah alel itu dapat memiliki fungsi atau sifat yang sama dan saling mendukung yang satu dengan yang lain. Atau dapat juga berlawanan. Nah jadi alel yang memiliki sifat yang sama disebut alel homozygote atau identik. Sedangkan alel yang memiliki sifat yang tidak sama disebut dengan alel heterozygote. Nah jadi adik-adik apabila dalam satu lokus yang sama terdapat lebih dari satu alel. Maka disebut dengan alel ganda. Nah jadi alel ganda itu tidak bisa jumpai pada penggolongan darah. Ya adik-adik misalkan ya golongan darah A dia memiliki genotip IA dan I0. Nah itulah yang disebut dengan alel ganda. Nah alel ganda ini juga bisa kita jumpai pada warna bulu kerinci. Ya adik-adik misalnya pada Himalaya kemudian bulu kerinci albino. Ya itu juga alel ganda. Demikian pembelajaran kita ya adik-adik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya channel ini. Terima kasih.